Kepakaran hebat melanda di kawasan padat penduduk di Jalan Perjuangan Kampung Marancar, Kota Padang Sedempuan. Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu serta padatnya pemungkiman membuat api dengan cepat membakar rumah warga. Setidaknya enam rumah warga ludes tebakar. Untuk menghindari kebakaran yang meluas, puluhan warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dengan menyiramkan air dari ember dan peralatan rumah tangga lainnya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah mobil pemadam kebakaran Pemko Padang Sedempuan datang ke lokasi. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bekerjasama memadamkan api. Saksi mata di tempat kejadian menyampaikan, api pertama kali terlihat bekobat di rumah warga bernama Yahya. Kebakaran ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ajazinaga melaporkan dari Padang Sedempuan untuk Evarina TV.